mengapa penumpang pesawat selalu naik dari pintu sisi kiri oke teman-teman kembali lagi di youtube channel aku pada video kali ini aku akan membahas hal yang mungkin dari kalian yang pernah naik pesawat kadang disadari kadang tidak disadari yaitu mengapa penumpang pesawat selalu naik dari pintu pesawat pada sisi kiri kadang ada yang sadar ada yang tidak tapi kalian tahu tidak ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan dalam hal ini aku akan mengutip dari instagramnya aviasi.info kalian bisa lihat nanti di gambar nah disini dijelaskan apakah kamu pernah berpikir mengapa setiap naik turun pesawat pintu pesawat selalu berada di sisi kiri walau terlihat sepedek rupanya hal ini dilakukan karena berbagai alasan dan pertimbangan tingkatnya yang pertama karena merujuk ke kapal laut yang sejak dulu menaik turunkan penumpang dari sisi kiri kapal kedua karena kapten pilot yang duduk di sebelah kiri ketiga karena sisi kanan banyak digunakan untuk mengisi bahan bakar ada alasan lain oke dari alasan yang pertama merujuk ke kapal laut pada pengalaman aku sendiri yang pernah juga naik kapal laut itu tidak selalu di sebelah kiri kadang juga di sebelah kanan tapi nggak tahu si alasannya kenapa tapi memang tidak selalu di sisi kiri kalau untuk pesawat sendiri memang selalu di sisi kiri nah dari tiga alasan ini masih ada beberapa alasan lagi untuk penjabarannya sendiri dari yang pertama hal ini merujuk ke kapal laut serta posisi penumpang yang umumnya berada di bagian kiri menjadi kesepakatan internasional nah untuk yang kedua kapten pilot yang di sebelah kiri karena kapten pilot selalu duduk di kiri pesawat sehingga akan lebih mudah memantau penumpang kalau mereka mau masuk ke pesawat dari sebelah kiri nantinya kalian tahu kan belalai gajah atau garbarata itu biasanya memang di sebelah kiri tangga pesawat juga biasanya di sebelah kiri kan kemudian plan itu karena kapten memiliki tanggung jawab untuk memarkirkan pesawat dan harus melakukan taksi taksi itu proses jalan dari parkir pesawat menuju ke runway untuk melakukan take off di dekat garbarata yang berada di sebelah kiri nah hal yang ketiga itu sisi kanan banyak digunakan untuk mengisi bahan bakar ini lebih ke safety sih nah agar disini jelaskan bahwa agar lebih aman untuk para penumpang itu masuk berada di arah kebaliknya sisi kanan banyak digunakan untuk mengisi bahan bakar masukan barang dan hal teknis tentang pesawat dari tiga hal tersebut pada pengalaman aku sendiri pada saat EJT itu memang kalau tiga alasan ini yang ketiga itu sesuai realita dan yang kedua juga kalau yang pertama itu masih baru aku baca disini untuk hal yang telah aku pelajari juga bahwa sebenarnya di kanan itu yang berdasarkan alasan yang ketiga memang untuk melakukan bongkar muat barang bagasi bawaan kita kemudian engine-engine pesawat itu kalau baling-baling dia tidak mempunyai APU atau auxiliary power unit nah pernah kan lihat di pesawat yang engine-nya turbo kayak Boeing itu dia di ekornya, ekor pesawat itu mempunyai namanya APU kadang kan suaranya bising engine mereka dua-duanya mati nah itu APU merupakan power unit untuk mensupply tenaga listrik listrikan di pesawat nah sedangkan pada pesawat baling-baling dia tidak mempunyai APU di pantat atau di belakang pesawat seperti pesawat Boeing jadi lebih sering bukan lebih sering dia menggunakan engine yang sebelah kanan untuk menyupply power di pesawat tersebut nah hal ini juga berkesinambungan bahwa ketika penumpang menaiki pesawat atau membutuhkan quick handling penanganan cepat bisa saja engine yang sebelah kanan itu hidup hidup untuk menyupply listrik pada dalam pesawat sehingga proses naiknya penumpang bagasi bawaan dan lain-lain itu tetap bisa berjalan dengan lancar nah kalau kalian sendiri bagaimana apakah ada pengalaman tersendiri jika kalian punya alasan tersendiri silahkan tulis di kolom komentar di bawah oke jangan lupa like, subscribe, dan komen dan share juga ke teman-teman kalian kalau informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian sekian dari saya terima kasih selamat menikmati terima kasih